Cara menghasilkan uang Rp90.000 per hari dari game penghasil uang 2023 ini guys, ini dia videonya Oke teman-teman, kembali lagi bersama aku si Mr. Cuan Cuan, 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 Cuan Video kali ini kita akan bahas sebuah game yang benar-benar menghasilkan uang Dan kita akan bahas gimana caranya menghasilkan uang Rp90.000 per hari untuk teman-teman semua Sehingga teman-teman semua yang memang lagi cari penghasilan tambahan bisa mendapatkan penghasilannya Atau memang mau cari tabungan bisa nabung dari game ini Game ini adalah game Dragoness, Dragoness Return Ya dimana game ini sudah menghasilkan banyak uang untuk banyak orang Untuk banyak orang, ya ada Rp3.000 player Dan salah satu, bukan salah satu, bagian dari para penghasil uang itu ada di lingkungan saya Yaitu teman-teman yang selalu ada stand-by di live streamer Seperti Kang H2G, Kang Amri MP, IMT Gaming, Kang Duar, Kang Harley Kodes, Kang Maywan Heriansa, dan teman-teman lainnya Nah, sekarang kita akan bahas gimana caranya dapat Rp90.000 per hari dari game Dragoness Return Atau sama dengan Rp2.000 per hari Langsung aja nih guys, ini dia, let's go Oke teman-teman, kita sudah ada di gamenya Suara langkah-kaki terdengar jelas ini game 2012-2013 Tapi ini gila sih, ini game, menurut aku ini game layak sekali untuk kalian mainkan ya Sampai saat ini, karena perjalanannya masih panjang ya guys Hingga cap akhirnya itu di Rp95.000 Dan sekarang capnya masih di Rp40.000 Nanti tanggal 20 Februari atau 21 Februari nanti Setelah-terlanya 21 Februari Itu rencananya bakal naik jadi cap 50 Jadi untuk teman-teman sekarang Yang masih baru nonton video ini Silahkan mainkan gamenya Dan levelnya maksimalkan sampai level 40 Atau kalian nanti akan harus leveling ke level 50 langsung untuk menghasilkan uang Nah, buat kalian yang lagi males levelingnya gimana Kalian bisa chat WhatsApp ke aku Bisa gunakan jasa levelingku Ya, kalau lagi ada pemainnya Nanti pasti diopen Tapi kalau lagi nggak ada pemainnya Ya, mohon maaf Berarti di-close ya teman-teman Nah, sekarang kita akan bahas satu per satu Gimana caranya ngasih uang Rp2.000 atau Rp90.000 per hari Pada saat video ini tayang Eh, pada saat video ini dibuat ya Karena pada saat video ini dibuat dan video ini tayang Itu rate-nya aku jual di Rp45.000 per Rp1.000 golnya guys Jadi langsung aja Yang pertama kalian maksimalkan ke level 40 dan minimal kalian harus punya barnak Barnak itu apa sih? Aku punya barnak sih disini Nah, kalian harus punya senjata kayak gini minimal Tulisannya barnak X nih Ada tulisannya ya Barnak X ya destruction Aksen kalau bisa langsung disupik Ini barnak Kepalanya barnak Minimal semuanya barnak 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 Ataupun kalau mau yang senjata biru kayak gini ya Minimal plusnya 10 Kalau barnak bisa plus 6 semua aman ya Nah, tapi kalau ini kan penyakup masih mantikor ya Ada lagi diatasnya apa Ada kayak AVO Ada SDN Tapi minimal barnak Tidak perlu repot-repot sampai ke SDN Kalian udah bisa dapetin Rp2.000 gol Oke, jadi catat Langkah pertama adalah leveling sampai Rp40 Langkah kedua adalah Lengkapin semua equipnya barnak plus 6 Kalau bisa disupik Supaya bisa lebih mudah menghasilkan uangnya Nah, berikutnya Kalian bisa menghabiskan waktu kalian Teman-teman di sini Di tempat ini Dan masuk ke sini Oke Masuk aja ke sini Ini ada ini ya Ada datanya Nanti saya sampaikan di akhir Nah, sebenarnya Saya udah pernah bikin Kontennya Yaitu menghabiskan waktu di Chaos Opening Di Kamala dan Balarea Ya, di sini kita masuk ke sini Di sini ada dua Ada Baera, sorry Ada Baera dan ada Kamala Ini kalau aku nggak salah Itu bisa menghabiskan waktu Dua jam Dua jam lebih dikit Ya Kalau nggak salah ya Dua jam lebih dikit Dan aku waktu itu Pernah hitungin Ada kontennya Cek aja di playlist Dragoness Leveling Series Ya Di situ Nggak tahu konten Nggak tahu live streaming Pokoknya aku Oh ya live streaming Sorry Dua jam Neskamala dan Baera Itu aku dapat berapa Itu ada hitungannya ya Kalian bisa cek aja di sana Nah, habiskan Jadi ini tujuh kali Ini tujuh kali Karena seminggu Cuma bisa tujuh kali Nah, maka dari itu Kita nggak cukup punya Satu karakter di sini Karena kalau cuma satu karakter Ya kalian sehari udah kelar ini Besoknya nggak ada lagi Makanya minimal punya tujuh karakter Kayak aku Ada lebih dari tujuh karakter Jadi aku setiap hari Bisa Saus Kamala dan Baera Oke Berikutnya apa Berikutnya teman-teman Kalau udah itu selesai Baru habiskan FTG kalian Ya Mana tadi Aku mau keluar dulu Nah, disini ya Habiskan FTG kalian Dimana Kalian bisa habiskan di Nah Dua tempat lah Tapi disini tertulis Oh sebelumnya Sebelumnya Kalian juga Mainkan disini Teman-teman Jadi kalau tadi kan Di sebelah sini ya Oke Tadi kan Baera dan Kamala Dari sini Kalian keluar Lurus Kesini teman-teman Ya Sorry-sorry Nanti kelewat Kalau enggak Ini namanya Origin Kalau enggak salah ya Kita cek dulu Buka ke depan Ya Disini ada Origin Origin ini Sampai detik ini Itu per sekali jalannya Kalian dapat 70 gol Yang pastinya Kalau dua kali jalan Karena dibatasi Jadi 140 gol 140 gol Dua kali jalan Berarti 140 gol Ya Dua kali jalan doang 140 gol 140 gol Nah Belum termasuk Ngejual Item Yang namanya Origin itu sendiri Teman-teman Bisa dapat Origin yang Epic Sampai harganya 300 Sampai 500 gol Kita cek aja ya Kan Harganya Jadi Itu yang Kedua Yang pertama Selesaiin Kamala Dan Baera Setelah itu Selesaiin Origin nya Dan setelah itu Kita habiskan FTG nya Nah Kita coba Cek dulu Disini Origin Yang Epic Aja Nah Jadi Bukan cuma Yang epic Yang bisa dijual Yang hijau Juga bisa dijual Nah Yang epic Itu yang Help Terus sekarang Paling murah Dia angkat 300 gol Ya Biasanya Sampai 500 gol Biasanya Ya Disini Gak Sampai 500 gol Berarti Tertinggi Di 400 gol Termurah Di 300 Gol Itu yang Epic Itu ya Teman-teman Nah Jadi Teman-teman Bisa Kumpulin Gol Dari Dua tempat Itu Berikutnya Teman-teman Bisa kumpulin Gol Kalau disini Tertulis Di DTMI Terserah Kalau ini Beda-beda Ya Karena Kalau aku kan Cepat bosan Orangnya Ya Gak bisa Terus-terusan Mengulang Kayak gitu Kalau kalian Mau di DTMI Kalian Pindah ke Kalderok Lagi Dan Harusnya Kalian Udah Tau Tapi Aku Anggap Kalian Penonton Baru Jadi Aku Tunjukkan Aja Di DTMI Sekalian Aku bahas DTMI Ini Penghasilannya Kalau kita Solois Dari Mana Aja Yang pertama Dari Gol Pertama Dari Gol Yang Gol Yang Didapatkan Itu Paling Cuman Berapa Gol Aku Lupa Aku Pernah Bikinkan Kontennya Untuk Menghitung Semua Pendapatan Gol Kalian Bisa Cek Di Playlist Perhitungan Atau Perbandingan Tempat Untuk Mendapatkan Gol Itu Adalah Pokoknya Cek Aja Di Playlist Nah Kalian Masuk Ke Blijar Flat Pernama Dari Gol Tadi Yang Kedua Adalah Teman Teman Bisa Dapatkan Dari Jual Equip Equip Sampah Kita Sambil Jalan Aja TMI Abis Oke Yang Yang kedua Kalian Bisa Jual Equip Sampah Dan Flat Yang Ketiga Disini Juga Ada Skill Tad Yang Ketiga Kalian Bisa Jual Equip Equip Dan Itu Masih Laku Oke Nah Disini Kalian Tidak Dapat Apa Ya Kebetulan Lewat Aja Biasanya Kita Dapat Sesuatu Disitu Kita Lihat Disini Lihat Disini Ada Kayak Critting Needle Kayak Gini Aku Ambil Dan Nanti Dijual Kaper Kaper Nya Gak Usah Diambil Lewat Aja Kecuali Kalian Punya Pet Enak Kalian Udah Pista Pasti Dapat Semua Itu Oke Berikutnya Disini Caranya Kayak Gini Lari Kesini Dan Sekali Hajar Ini Goy Semuanya Dan Kita Lihat Disini Dapat Apa Lihat Disini Dapat Gak Dapat Apa Apa Juga Kebetulan Kita Sedang Tidak Hoki Lewat Lagi Tapi Nanti Dapatnya Di Rajanya Nah Disini Hajar Disini Kita Gak Dapat Apa Apa Gak Apa Lewat Aja Dan Boom Disini Kita Dapat Low Agate Low Agate Lumayan Kalau Dijual Bisa 10 Silver Gak Apa Ini Dikumpulin Aja Ya Kan Yang Kayak Gitu Juga Bisa Kita Jual Selanjutnya Disini Kita Langsung Aja Habiskan Dan Selesai Kita Cuman Dapat Beberapa Item Aja Nih Kayak Disini Dapat High Grade Ini 10 Silver Eh Enggak Itu Cuman 2 Silver Doang Nah Disini Kita Dapat Equipnya Lumayan Equipnya Lumayan Juga Alteum Dan Sisanya Adalah Silver 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 Yang Ini Kalau Dijumlah Jadi Beberapa Gold Plus Dapat Bonus Gold Juga Disini Nah Plus Ada Nanti Disini Dapat Sesuatu Juga Yang Mungkin Bisa Berharga Sedikit Oke Dapat Rok Agat Tidak Begitu Berharga Tapi Lumayan Kalau Dapat Ini Kan Lumayan Ini 10 Silver Nah Kita Ambil Disini Semuanya Nah Berikutnya Kalian Bisa Dapat Dimensional Yang Bisa Dijual Disini Nah Tuh Ya Jadi Kita Bisa Dapat Ini Dapat Ini Sisanya Dijual Dapat Ini Juga Ini Bisa Dijual Di Trading Host Dan Harganya Lumayan Ini Dijual 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 Ini Boleh Dikumpulin Dulu Baru Dijual Nah Untuk Mengurangi Ya Disini Ada Durability Strong Durability Jadi Untuk Mengurangi Biaya Ini Kalian Harus Masuk Ke Guild Siapapun Yang Memberikan Strong Durability Nah Selain Itu Juga Kalian Bisa Beli Guild Point Ya Ada Supaya Mengurangi 50% Jadi Lebih Murah Lagi Ya Oke Teman Tuan Nah Ini Di DTMI Nah Selain Di DTMI Kalian Juga Bisa Pilih Di GDC FIC Ataupun SC Tempat Lainnya Yang Teman Teman Memang Mau Habiskan FTG Di Sini Kalian Akan Cuan Kalau Kalian Punya Banyak Karakter Minimal Kalau Mau Cuan 7 7 Bayara Kamala Itu Udah Oke Banget Nah Mungkin Itu Aja Teman Teman Gimana Caranya Dapat 90.000 Perhari Itu Kalian Lakukan Itu Berulang Kali Info Itu Didasari Oleh Komentar Dari Kang Hard Kodes Ini Nah Alhamdulillah Farming Dari Pagi Udah Dapat 2.000 Gol Mantap Aku Tanya Itu 2.000 Gol Dari Dari Mana Aja Muter Biar Tmi Origin Kamala Jadi Silahkan Kalian Lakukan Hal Yang Sama Dengan Kang Hard Kodes Itu Kurang Lebihnya Akan Bisa Berapa 2.000 Perhari Atau Sama Dengan 90.000 Perhari Di Saat Video Ini Dibuat Terima Kasih Teman Semoga Bermanfaat Sampai Ketemu Lagi Di Next Video Dan Pastikan Kalian Hadir Di Streaming Nanti Hari Ini Dan Kalian Bisa Tanya Semuanya Yang Kalian Ingin Tanyakan Dan Insya Allah Aku Jawab Dan Kalau Enggak Bisa Aku Jawab Ada Teman Teman Kang 1G Kang Hard Rekode Kang May One Hayansha Kang Amri MP Dan Banyak Lagi Teman Teman Lain Yang Bantu Jawab Sampai Lagi Di Next Video Da Da Sampai Sampai Sampai